Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word Pertama yang harus kita siapkan adalah Kita harus memanfaatkan Di sini tersedia banyak style Ada normal, ada heading Heading 1, heading 2, dan seterusnya Nah, maka kita harus menyiapkan style terlebih dahulu Pertama untuk menuliskan judul bab Kita ketikkan misalkan data pengantar Kita buat setiap judul bab seperti ini Menggunakan style heading 1 Jika kita ingin mengganti heading 1 Karena default heading 1 itu berada di sebelah kiri dan berwarna biru Lalu kita ingin mengganti menjadi warna hitam dan rata tengah Kita tinggal klik kanan di heading 1 Klik kanan Kemudian modify Kita modif Mulai dari font style sesuai selera kita ganti Misalkan times new roman Kemudian kita bold jika menghendaki ditebalkan Lalu warnanya kita buat hitam Demikian juga ratanya Ini kita buat rata tengah Atau rata kanan atau rata kiri Sesuai kebutuhan Lalu klik ok Maka seluruh heading 1 sudah berubah Style nya menjadi seperti ini Lalu kita mengetik text nya Selanjutnya Setelah kata pengantar Misalnya kita membuat Daftar isi Maka judul daftar isi ini kita buat juga Daftar isi kita ganti style nya dengan heading 1 Tapi kita kosongi saja Karena nanti daftar isi akan kita isi secara otomatis Selanjutnya kita akan membuat Bab 1 Pendahuluan Bab 1 pendahuluan Style nya kita ganti lagi dengan heading 1 Nah kita perlu perhatikan Jika kita akan menuliskan bab 1 Dan kata pendahuluan Di dalam 2 baris yang berbeda Silahkan di enter Tetapi dengan menekan tombol shift Tekan tombol shift Dan enter Sehingga Kalaupun bab 1 dan pendahuluan Ada di 2 baris yang berbeda Tetapi style nya masuk pada style yang sama Selanjutnya Misalkan bab 1 A Itu latar belakang Nah kita latar belakang ini perlu kita setting Dengan heading 2 Karena heading 2 warnanya biru Kita ganti seperti yang semula tadi Klik kanan Modif Ganti timing roman Misalkan ukurannya 14 Kita bold Dan warna hitam Sesuai kebutuhan Dan umumnya rata di kiri Selanjutnya Jika latar belakang ini Menggunakan numbering Umumnya latar belakang Menggunakan numbering Kita klik format Lalu pilih numbering Nah kita tentukan Latar belakang itu Menggunakan Apa? Umumnya menggunakan Numbering nya menggunakan Numbering huruf Klik huruf Lalu klik ok Kita lihat disini Default nya Numbering itu akan menjorok ke kanan Seperti yang ada di layar ini Maka untuk mengatur Biar rata di kiri Kita atur lagi lewat format Kemudian paragraph Ini ada indentation Before text ini kita nolkan Di nolkan Kita lihat di bawah Ini kan bergerak ya Nol Sekarang sudah rata ini Lalu klik ok Dan ok lagi Maka latar belakang sudah Sudah Menggunakan style hitting 2 Kemudian Untuk isi text nya Kita bisa Kopi ini Sekedar contoh saja Nah selanjutnya Jika kita akan membuat Latar belakang Lalu Rumusan masalah Rumusan Masalah Kita harus Juga membuat Rumusan masalah ini Dalam Style yang sama Yaitu Hitting 2 Kemudian kita masukkan Text lagi Lalu tujuan penelitian Kita buat juga dengan Hitting 2 Misalkan yang keempat adalah Manfaat Kita buat juga Hitting 2 Jika kita punya sub judul lagi Dari manfaat ini ada manfaat Praktis Dan Prio Praktis Misalkan kan begitu Maka kita buat Praktis Dengan style Hitting 3 Lalu kita atur lagi Hitting 3 Kita motif Kita atur Misalkan Hitting 3 itu Bold Tetap bold Lalu Warnanya hitam Fontnya adalah Time New Roman Ukuran 12 Seperti ini Berikutnya kita format Numberingnya Kita pilih Yang sesuai Misalkan pakai angka Umumnya kita menggunakan Kombinasi antara Angka huruf Angka huruf Angka huruf Begitu Kita klip ok Lalu Jika menghendaki Automatic update Silahkan di cinta Jika tidak Maka silahkan dihilangkan Praktis Akan begitu Manfaat praktis Kita masukkan disini Textnya Nah Kemudian yang bawah Manfaat Teoretis Ini kita buat Teoretis Juga dalam Hitting 3 Textnya Kita ketikkan di bawah Gitu dan seterusnya Nah Langkah yang Tidak kalah pentingnya Adalah Silahkan Beri nomor halaman Kata pengantar Umumnya Ditaruh di bawah Kita klik Double klik di bawah Lalu silahkan Berikan nomor halaman Page number Pilih bottom Bottom of page Kita pilih yang Tengah Nah Umumnya Untuk halaman awal Itu menggunakan Angka romawi Maka ini di blok Lalu diganti Style nya Ini format Page number Kita ganti Style nya dengan Disini Menggunakan Angka romawi Romawi yang kecil Lalu kita klik ok Kita lihat disini Kata pengantar Ada Nomor romawi 1 Kemudian daftar isi Di romawi ke 2 Dan Bab 1 Ini masih romawi 3 Bagaimana caranya kita Mengganti Memposisikan di Bab 1 ini Berubah menjadi Angka arab Silahkan klik Insert Lalu klik Page break Selanjutnya Klik Page layout Lalu silahkan klik Break Dan pilih Neck page Sehingga kita Memutus antara Halaman Bab 1 Dengan halaman Halaman sebelumnya Meskipun disini Masih tertulis Angka Romawi Kita bisa dengan Mudahnya Mengganti Silahkan double klik Di bawah sini Biar jika kita Ganti Di bab 1 Ini tidak mengubah Pada halaman Sebelumnya Silahkan Di non aktifkan Link to previous Diklik Sehingga non aktif Selanjutnya Jika kita ingin Membuat halaman Pada Judul bab Berada di bawah Dan Pada isi bab Berada di Atas Maka silahkan Dipilih Different First page Kita pilih Different first page Kita hapus Different first page Kita atur Setelah Different first page Di halaman tempat Dimana ada Bab Ini ada link to previous Di non aktifkan lagi Kita masukkan Page number Bottom of page Klik Klik Pilih yang Tengah bawah Kalau angka Roma W4 Muncul kembali Ini kita setting Di block Page number Format page number Nah ini kita ganti Menjadi angka 1,2,3 Lalu silahkan dipilih Start at 1 Oke Maka di bawah Sudah berubah Menjadi 1 Nah Agar di halaman 2 Ini juga ada halamannya Karena kita menghindari Halaman 2 Tidak sama Dengan halaman 1 Jika halaman 1 Ada di Bawah tengah Maka halaman 2 Ada di kanan atas Kita klik Disini Ganda di header Untuk halaman 2 Link to preview Silahkan dinonaktifkan Biar tidak Mengubah pada Halaman-halaman Awal Halaman kata pengantar Daftar isi Dan lain sebagainya Setelah nonaktif Silahkan Klik Page number Lalu pilih Top of page Dan biasanya Berada di kanan atas Klik disini Klik Lalu jangan lupa Diganti style nya Karena default Adalah kali ini Kita sesuaikan Jika karya ilmiah Maka gunakan Times New Roman Dan ukurannya 12 Ini yang seringkali Kita lupa Ini juga masih kali B Ini perlu kita ganti Times New Roman Dengan ukuran 12 Kita close Maka Bab 1 Halaman yang dibawah Kemudian untuk isinya Halamannya di atas Untuk halaman yang awal Semua ada di Bawah Kita lihat juga Sudah halamannya di bawah Oke Jika misalnya Pendahuluannya bertambah Latar belakang tambah Kita nambah sampai halaman 3 Maka sudah otomatis Halaman 3 juga akan Berada di Kanan atas Kita lihat Halaman 3 sudah otomatis Berada di kanan atas Setelah klik Reference Klik Reference Kemudian pilih Table of Content Kita klik Table of Content Kita pilih Pilih Custom Table of Content Kita membuat levelnya Hingga Berapa Apakah Heading 1 Heading 2 Heading 3 Atau mau nambah lagi Kalau mau nambah ini Show levelnya ditambah Heading 4 Nambah lagi Heading 5 Silahkan klik OK Nah maka ini Daftar isi Sudah masuk semua Ke sini Rata pengantar Pendahuluan Hingga Manfaat Sudah masuk disini Secara otomatis Selanjutnya Jika kita ingin Menuju ke Langsung ke D Tinggal tekan Control dan klik Manfaat Sudah berubah Lari ke Subjudul Manfaat Selanjutnya Jika kita akan Beralih ke Bab 2 Silahkan ulangi lagi Dengan tekan Insert Page Break Lalu Pick layout Break Dan Naik page Kita bisa ketik disini Bab 2 Kajian Teori Kita harus setting Lagi Bab 2 Kajian Teori Dalam Style Heading 1 Kalau ingin Membuat dalam 2 baris yang Berbeda Bab 2 Lalu tekan Shift dan Enter Bab 2 Heading 1 Jika kita Menuliskan Kajian Teori Nah ini Misalkan Teori A Teori B Teori C Dan seterusnya Kita buat Bahwa teori A ini Menjadi Heading 2 Teori A Itu Numberingnya I Karena ini Berlanjut Dari Bab Sebelumnya Bagaimana Kita Menggantinya Tinggal Diklik Lalu Klik Kanan Dan Pilih Restart Add A Teori Teori B Kita klik Heading 2 Lagi Teori C Kita klik Heading 2 Lagi Ini tinggal Kita Tata Nah Textnya Kita bisa Copy Biar lebih cepat A Copy Text Contoh Contoh Teori A Contoh Teori A Dan Teori B Mengapa Ini berwarna Merah Karena Ada kesalahan Tulis Text Harusnya Nah Selanjutnya Kita tahu Bahwa Yang sudah Masuk Di daftar Isi Itu baru Sampai Bab 1 Tapi Tidak Perlu Galau Untuk Menambahkan Bab 2 Kita cukup Klik Kanan Pada Daftar Isi Klik Kanan Lalu Pilih Update Fill Oke Ada 2 Pilihan Update Page Number Only Dan Update Entire Table Update Page Number Only Jika Kita Tidak Menambahkan Isi Di Daftar Isi Dan Hanya Mengganti Nomor Halaman Tetapi Entire Table Jika Beserta Isinya Karena Kita Beserta Isinya Pilih Entire Table Klik Maka Kajian Tari Sudah Otomatis Masuk Di Daftar Misalkan Mengapa Ini Di Kajian Teori Mulainya Dari Angka 1 Kita Klik Klik Kajian Teori Mulainya Angka 1 Dan Di Bawah Tentu Kita Tiga Dari Sini Klik Kita Block Lalu Setting Page Number Format Page Number Silahkan Dipilih Continue From Preview Section Lalu Klik OK Maka Halamanya Akan Nyambung Dari Barb 1 Kemudian Barb 2 Dan Barb 3 Dan Seterusnya Dan Sudah Otomatis Setiap Judul Barb Berada Di Tengah Bawah Untuk Isinya Berada Di Kanan Abas Karena Angkanya Sudah Berubah Kita Kembali Ke Daftar Isi Kita Lihat Daftar Isi Yang Salah Tadi Tinggal Cukup Klik Kanan Update Fill Lalu Update Page Number Only Klik OK Nah Angka Disini Sudah Berubah Dari Tadi 1 1 2 Sekarang Sudah Berubah Mudah Kan Ya Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Tutorial Tutorial Selanjutnya Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh